Sejumlah negara mengambil opsi lockdown atau mengisolasi ataupun menutup sementara daerah yang terpapar COVID-19. Namun pemerintah Indonesia mengatakan sejauh ini tidak perlu mengambil langkah lockdown. Sejumlah data dan fakta akan disampaikan Dade Salam Pesi. Silahkan Dade. Ya adik dan juga pemirsa, pemerintah memutuskan untuk tidak mengambil opsi lockdown. Kita kenal lebih dulu apa itu opsi lockdown. Kita lihat informasi grafis yang pertama pemirsa, saya akan menjawab pertanyaan kenapa tidak lockdown pemirsa. Jadi berdasarkan definisinya lockdown adalah situasi di mana orang di karantina tidak boleh keluar atau masuk suatu daerah atau wilayah atau bahkan negara dan tidak diperkenankan untuk meninggalkan wilayah tersebut karena satu keadaan darurat. Kita lihat informasi grafis berikutnya pemirsa sebagai negara besar dan kepulauan tingkat penyebaran COVID-19 ini bervariasi antar daerah sehingga itu menjadi salah satu alasan pemerintah menganggap bahwa penerapan lockdown ini dinilai tidak sesuai untuk Indonesia. Kita lihat informasi grafisnya pemirsa apa dampak dari lockdown ini. Ini adalah salah satu implikasi dari lockdown mengharuskan sejumlah fasilitas umum seperti sekolah, tempat umum, bahkan juga transportasi umum dan industri berhenti beroperasi untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Lalu dari semua ini apa dampaknya? Kita lihat dampaknya pemirsa di informasi grafis berikutnya pemirsa. Dari lockdown ini dampaknya banyak berpengaruh kepada warga. Sebelumnya kita lihat dulu negara-negara mana saja yang sudah memberlakukan lockdown ini. Pertama ada Republik Rakyat Tiongkok terutama kota Wuhan. Untuk Tiongkok ini bisa dikatakan bahwa lockdown yang mereka terapkan dianggap berhasil. Lalu negara pertama yang memberlakukan lockdown di luar Tiongkok adalah Korea Selatan pada saat itu khusus untuk kota Daegu. Dan disusul negara Eropa pertama yang memberlakukan lockdown yaitu Italia. Disusul Denmark, Filipina dan juga Kuwait. Negara-negara di timur tengah pemirsa. Untuk Tiongkok lockdown ini dinilai efektif. Sementara untuk Daegu juga sudah diberlakukan. Dan di kota Lombardi, Italia. Pada saat itu Italia hanya memberlakukan lockdown untuk kota Lombardi di bagian utara Italia. Hingga akhirnya seluruh negara Italia ini di lockdown pada tanggal 10 Maret hingga 3 April. Semua restoran dan kafe wajib tutup pada sore hari. Sekolah dan universitas juga diliburkan. Bahkan Liga Sepak Bola Italia berhenti total. Negara kedua di Eropa ada Denmark. Seperti yang saya ungkapkan tadi. Sejauh ini ada 500 lebih kasus positif COVID-19. Semua sekolah di Denmark ditutup selama 2 minggu. Sama seperti DKI Jakarta. Untuk memperlambat penyebaran virus corona. Selain itu juga diberlakukan pelarangan acara indoor. Di dalam ruangan. Dengan jumlah peserta lebih dari 100 orang. Dan pegawai sektor publik yang dinilai tidak terlalu kritis. Diminta bekerja dari rumah. Begitu juga dengan pekerja sektor swasta. Didorong untuk bekerja dari rumah. Dan negara tetangga kita Filipina. Di regional Asia Tenggara. Juga memperlakukan lockdown pada tanggal atau sejak tanggal 12 Maret lalu. Selain menutup akses masuk ke negara ini. Pemerintah Filipina juga melarang pertemuan masal. Selama satu bulan penuh. Sekolah juga ditutup. Dan karantina di masyarakat. Dimana kasus ini terdeteksi. Bahkan arus lalu lintas. Atau keluar masuknya orang. Dari ibu kota Manila. Juga dibatasi. Selain itu ada Kuwait. Irlandia. Jerman. Perancis. Spanyol. Dan juga Inggris. Namun dari negara-negara yang memperlakukan lockdown ini. Ada beberapa contoh lockdown yang bisa dikatakan gagal pemirsa. Kita lihat informasi grafis berikutnya. Saya mengutip pernyataan dari jurubicara penanganan COVID-19. Ini disampaikan oleh Ahmad Yuryanto kemarin. Pada hari Minggu 15 Maret 2020 yang menyebut. Kami belum menempatkan opsi lockdown. Karena ternyata Korea Selatan. Ahmad Yuryanto mengambil contoh Korea Selatan. Setelah memutuskan lockdown. Kasusnya jadi tidak terkendali. Dan sekarang dibuka lagi atau lockdown ini dicabut. Dan kasusnya malah turun. Yuryanto atau Ahmad Yuryanto ini kemarin juga mengambil contoh kapal pesiar Diamond Princess. Yang juga sempat di lockdown. Dan kasusnya justru bertambah lebih dari 20%. Dia juga mengatakan pemerintah tidak akan menutup suatu daerah. Dan membiarkan daerah itu mengalami penularan sampai habis. Yang harus kita lakukan menurut pemerintah. Yalah segera mencari sumber penularan dan isolasi. Dalam beberapa waktu ini kata isolasi dan karantina semakin sering disebut oleh publik. Kita lihat apa beda isolasi dan karantina. Ini definisinya secara umum isolasi objeknya adalah si pasien atau si sakit. Yang bisa dikatakan sudah positif corona. Dia diisolasi dengan di suatu tempat sehingga tidak bisa keluar. Dan tidak mendapatkan akses lain. Sementara kita lihat informasi grafis berikutnya. Untuk karantina lebih ditujukan kepada orang yang sehat atau nampak sehat. Sehingga tidak ada interaksi antara orang yang sehat dengan orang yang sakit, pemirsa. Ini tadi perbedaan dari isolasi dan juga karantina. Dan ternyata dari opsi lockdown yang tidak diambil pemerintah ini. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengambil opsi social distancing. Apa itu? Kita lihat informasi berikutnya. Secara harafiah, social distancing ini artinya adalah menjaga jarak sosial, pemirsa. Definisinya upaya mengurangi kontak jarak dekat dengan banyak orang. Baik di dalam atau di luar ruangan. Indoor atau opdoor. Dan menurut pemerintah, opsi ini dinilai lebih tepat dan pas untuk Indonesia. Kenapa? Karena tiap daerah punya kondisi yang bervariasi. Jakarta sudah menerapkan opsi social distancing ini, pemirsa. Kita lihat apa yang sudah dilakukan Jakarta. Diungkapkan oleh Gubernur DKI Jakarta pada pekan lalu, Anies Baswedan setidaknya 17 tempat wisata ditutup. Mulai dari kawasan Monas hingga Pulau Onrus di Pulauan Seribu. Dan sejumlah museum yang ada di DKI Jakarta. Ini terhitung mulai hari Jumat, 13 Maret pekan lalu hingga 4 hari ke depan. Dan selama penutupan, pihak pengelola juga diminta melakukan penyemprotan disinfektan. Saya kembali kepada Presiden yang menyebutkan bahwa lockdown bisa dilakukan secara mandiri dengan self-down. Artinya masyarakat diminta untuk menerapkan social distancing ini. Bekerja, belajar, dan juga ibadah dari rumah. Ini soal Indonesia dan Jakarta yang sudah menerapkan social distancing. Tapi ternyata ada seorang pakar, kali ini adalah pakar ekonomi yang memberikan saran kepada pemerintah. Kita lihat informasi grafisnya. Ini diungkapkan oleh peneliti Indef, Bima Yudhistira menanggapi kekhawatiran pemerintah akan aspek ekonomi. Di sini Bima menyebutkan bahwa pembatasan aktivitas di ruang publik harus dilakukan. Ini sudah dilakukan. Namun untuk lansia belum banyak dilakukan oleh beberapa daerah di Indonesia. Bima mencontoh Singapura yang berhasil melakukan social distancing ini untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Yang kedua penutupan sekolah, kantor, dan tempat wisata sudah dilakukan di beberapa daerah. Dan juga pelarangan aktivitas yang melibatkan banyak orang. Bima menilai ini harus lebih tegas lagi dan harus lebih jelas komunikasinya kepada publik. Pemirsa, jagalah kesehatan diri sendiri untuk menekan angka COVID-19 ini. Dan meminimalisir aktivitas di luar rumah adalah satu langkah yang bijak. Saya kembalikan ke Ade Mulya. Baik, terima kasih. Dade Salam PC atas fact checknya untuk di Metro Siang hari ini.